Haha, pede banget lo. Gue kesini mau minta pertanggung jawaban lo. Maksudlah? Kakak gue itu langsung sakit. Gara-gara abis minum kopi racikan lo. Apaan? Sok-sok kaget. Iya. Sok-sok ngerasa gak bersalah. Ih, apa-apaan sih ini? Awas-awas, gue mau balik. Eh! Oh, gue inget sekarang. Lo itu loh orangnya waktu itu kan? Ingat lo sekarang. Bagus kalo inget. Waktu mau ngapain sih kesini, ha? Lo mau beli kopi gue? Bukannya waktu itu lo udah bersumpah demi langit dan bumi. Kalo itu gak bakal beli kopi gue lagi, iya kan? Gue mau beli kopi lo. Haha, pede banget lo. Gue kesini mau minta pertanggung jawaban lo. Maksudlah? Kakak gue itu langsung sakit. Gara-gara abis minum kopi racikan lo. Apa? Sok-sok kaget. Iya. Sok-sok ngerasa gak bersalah. Pokoknya sekarang lo harus tanggung jawab ya. Kakak gue itu keracunan. Lo tuh jangan nuduh orang sembarangan ya. Kalo emang lo bisa buktiin kopi gue beracun, gue berani tanggung jawab. DIL! 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 Mau beli kopi lagi mas? Ya, sekalian mau minta maaf juga. Minta maaf? Ya soal yang kemarin itu, yang kakak iparnya tiba-tiba sakit itu gara-gara minum kopi kamu. Nah aku beli. Oh, jadi kopi yang mas beli kemarin itu buat si cowok tengil? Jadi, mas ini temennya cowok tengil ya? Kenapa gak dia aja yang suruh beli kesini mas? Takut. Bukan begitu mbak, cuma dia itu... Palu ngakuin kesalahan. Aku tahu, mbak itu orang yang baik. Dan mbak bisa berbesar hantai untuk maafinnya dengan sikap yang senaknya itu. Dimaafin kan mbak? Berarti di maafin dong ya. Oh ya, aku gak usah. Oke nanti. Jadi mau pesen kopi gak? Oh, jadi-jadi-jadi. Lima ya? Seperti biasa. Sebentar ya. Oke. Kalau dipikir-pikir, mbak itu gak pernah senyum ya? Gini loh mbak. Coba deh. Mbak senyum aja ya? Kalau mbak happy, pelanggan pun juga ikutan happy. Nah gitu dong. Kalau gitu kan mbak juga jadi kelihatan lebih cantik. Tuh, gue gak suka sekali. Gak enggak suka sekali. Ini coba tenggelih tuh tuh. Yang dia tuh harusnya bersifat banget. Oh ya, kopinya empat lagi ya, Pak. Terima kasih.